Cincin Maut Jilid 18 Menyaksikan musuhnya sudah bermaksud melakukan serangan dengan wajah Leong Tian Im mengangkat senjata patung Kimo Sinjinnya ke tengah udara, sorot matanya menatap lawan lekat-lekat, asal kakek berjengjot hitam itu melakukan sesuatu gerakan, maka dia akan melancarkan serangan mematikan Tanak Tsnao lagi. Kakek berjengjot hitam itu melirik sekejap ke arah Hutu Jin, lalu tegurnya. Sekarang, kau sudah mampu untuk bertarung lagi budak bersedia melaksanakan perintah majikan sahut Hutu Jin dengan suara gemetar. Sekalipun bakal terluka parah dan tuas pun aku tak akan menyesal, HMM, tak nyata kalau kau begitu setia kepadaku, cuma saja aku tidak menginginkal kau membuat malu diriku lagi mendadak wajahnya berubah menjadi dingin seperti es, ditatapnya Leong Tian Im dengan pandangan seram, kemudian setelah tertawa dingin mendadak tubuhnya menerjang ke muka, sebuah cengkeraman maut dilepaskan mengarah bebaulauan. Dalam pada itu Leong Tian Im telah melimpahkan segena perhatiannya untuk mengamati gerak-geri kakek berjenggot hitam itu. Melihat datangnya sebuah cengkeraman kilat mengarah bahunya, ia mendengus dingin, senjata patung Kemosin Jin yang langsung diayunkan ke muka. Dengan cepat kakek berjenggot hitam itu menarik kembali tangan kanannya, kemudian membalik dan mengarah ke atas, secara tiba-tiba saja dia cengkeram ujung senjata Kimi Xia Jin tersebut. Seketika itu juga muncul segulung aliran hawa serangan yang kuat menyusupi senjata patung itu dan menerjang ke tubuh Seng Pemuda. Leong Tian Im merasa terperanjat sekali, butiran keringat sebesar kacang kedelai telah bercucuran membasai jidatnya, namun ia tetap bertahan dengan gigih, segenap tenaga dalam yang dimiliki dikerahkan semua untuk melawan. Akan tetapi tiap kali hawa murninya diairkan keluar, selalu saja kandas di tengah jalan atau dipukul mental oleh terjangan tenaga dalam si kakek berjenggot hitam yang sempurna, oleh karena itu kuda-kudanya menjadi gempur dan tubuhnya mundur 5-6 langkah ke belakang. Meski begitu, ia tetap bersikeras untuk mempertahankan diri, ia bertekad sampai matipun senjata Kimo Xin Jin tersebut tak akan dilepaskan dari tangannya. Aduh uh uh, Leong Tian Im merasakan tenggorokannya ia anjir, lalu munkrat keluar gumpalan darah segar menyusul keluhan lirih yang menggema keluar. Dalam waktu singkat inilah paras mukanya beberapa kali berubah hebat, diri merah padam berubah menjadi pucat, lalu dari pucat berubah menjadi hijau membesi. Tak terlukiskan rasa terperanjat Bu Xiaohuan menyaksikan kejadian tersebut, teriaknya tanpa terasa. Leong, lepaskan tanganmu dengan cepat Leong Tian Im menggeleng sekuat tenaga ia mempertahankan diri, serunya terbata-bata. T i i i, tidak. Selamanya tidak. Titik dasar pemuda ini memang berwatak kerai kepala kendatipun dia tahu bahwa perlawanan semacam ini tidak ada manfaatnya, tapi dia tak sudi menyerahkan benda hadiah dari gurunya kepada seorang asing yang sama sekali tak dikenalnya, dia lebih rela mati seketika daripada menyerahkan senjata tersebut kepada orang lain. Leong, buat apa kau mesti berkeras kepala serubu Xiaohuan dengan tubuh gemetar? Dia sudah mengetahui akan gawatnya situasi, dia pun tahu bila keadaan semacam itu dibiarkan berlangsung beberapa saat lagi, Niscai Leong Tian Im akan termakan oleh tenaga getaran kakek berjenggot hitam yang tiada tarannya itu. Dalam gelisah bercampur cemasnya, cepat-cepat ia melompat ke depan, telapak tangannya segera diayunkan ke depan menghajar punggung kakek berjenggot hitam itu. H.E. tampaknya kau ingin mampus jengek Pek Likit sambil tertawa seram. Baru saja tubuhnya bergerak, tiba-tiba kakek berjenggot hitam itu berpaling sambil melotot. Pek Likit merasa terkesiap, buru-buru dia menarik kembali gerakan tubuhnya dan melompat kembali ke posisi semula. Sungguh cepat gerakan tubuh Bu Xiaohuan, tahu-tahu dia sudah menubruk datang sambil menyerangkan pukulannya ke punggung lawan. Belah aam serangan tersebut menghajar telak dan menimbulkan suara yang amat keras. Kalek berjenggot hitam itu mendongakan kepalanya lalu tertawa seram, ternyata dia sanggup menerima serangan yang mahadasyat itu tanpa menderita cidra barang sedikit pun juga. Tak heran kalau Bu Xiaohuan, si gadis masih hingusan dan poyos dalam pengalaman ini menjadi ketakutan setengah mati, untuk berapa saat lamanya dia hanya berdiri mematung di tempat tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan. Tera angin mendadak di tengah udara berkumandang suara genta yang rendah dan berat, suara genta yang amat nyaring itu mengema di tengah angkasa dan sampai lama sekali baru membuyar. Bu Xiaohuan segera sadar kembali dari lamunannya setelah menghembuskan napas panjang serunya, aai, akhirnya dari cingsiasan ada juga yang datang. Kakek berjenggot hitam itu pun memasang telinga dan mendengarkan suasana di sekitar tempat itu dengan seksama, lalu sorot matanya pelan-pelan dialihkan ke arah puncak yang terlapis di kejauhan sana. Dari atas puncak bukit itulah tiba-tiba meluncur keluar sekilas cahaya emas, lalu tampak sesosok bayangan hitam meluncur datang dengan entengnya sementara tangannya bergoyang-goyang kian kemari. Melihat itu, si kakek berjenggot hitam itu menarikan napas panjang-panjang, satu ingatan melintas dalam benaknya, mungkin anak hang telah berhasil menemukan tempat itu, semoga saja dia bisa menemukan ruang rahasia di bawah tanah yang dipakai untuk menyimpan mestika itu. Seandainya dia gagal memasuki ruang rahasia tersebut menurut peta yang ada, seluruh rencanaku terpaksa harus dirubah. Be'um habis singatan tersebut melintas dalam benaknya dari atas tebing di depan situ esulah muncul dua sosok bayangan manusia. Begitu menyaksikan kemunculan kedua orang itu, Bu Siowian segera berteriak keras-keras, Yaya, Ayah, Bucing Peng yang melompat datang lebih duluan, dengan tercengang dia memandang sekejap ke arah kakek berjenggot hitam itu, kemudian serunya tertahan, Oha, keluarga Kuhan dari Bukit Jit Gwijisan Kwon Lok Khu Cingsia San Cu telah menegur Bu Ya dengan wajah dingin, Kau iblis Yalan, berani benar mendatangi Bukit Cingsia kami, dia segera mengebaskan ujung bajunya ke depan, segulung tenaga pukulan yang amat kuat tanpa mengeluarkan sedikit suara pun menumbuk ke atas tubuh kakek berjenggot hitam itu. Menghadapi datangnya ancaman, paras muka kakek berjenggot hitam itu berubah hebat, dia tak berani bertindak gegabah lagi, buru-buru ia lepaskan cengkeramannya pada tubuh Myong Tian Im dan cepat-cepat mengundurkan diri ke belakang. Setelah itu, Kwan Lok Khi baru tertawa seram seraya berkata, Bu Lyong, sungguh perbuatan yang bagus sekali, berani mengutus dua orang muridmu pura-pura kabur dari sebuah buku cingsia, dan mengaku sebagai pengkhianat perguruan untuk menjadi matu-matu di Bukit Jit Guatsan kami, kau berani menyuruh mereka menyelidiki ilmu silat kami, Bu Lyong adalah cingsia Sanchu, setajam semilu sorot matanya menyorong keluar dan menatap wajah Kwan Lok Khi lekat-lekat, kemudian katanya dingin, kau anggap pun Sanchu tidak tahu perbuatan apa saja yang dilakukan anak murid Mo Tiong di Bukit Jit Guatsan. HMM kau berani berbuat terkutuk hanya untuk mewujudkan ilmu kiyu yuhu haunmu, kau anggap perbuatan ini bila dibiarkan dengan begitu saja untuk menegakkan kebenaran di dalam dunia, Kwan Lok Khi segera tertawa dingin. Aliran kami berbeda dengan aliran kalian, jika ilmu yang kau latih adalah ilmu putih maka ilmu yang kulatih adalah ilmu hitam yang sesat, pada hakikatnya di antara kita berdua memang tak pernah ada kecocokan, dalam kitab catatan Dewa dan Iblis, kita berdua sama-sama menempati kedudukan sebagai pemimpin dunia persilatan, dengus cingsia Sanchu dingin, selamanya Dewa berada di atas Iblis, itu berarti kau harus menuruti perkataanku, dengarkan baik-baik aku melarangmu melatih ilmu yuhu haun santiancing, pukulan kiyat sukma gentayangan, jadi kau telah berhasil, buliong terperanjat. Kwan Lok Khi tertawa seram. Heeh titik heeh titik heeh belum, tapi sudah tinggal beberapa bagian lagi mencapai kesempurnaan, yang sekarang tinggal beberapa persoalan yang kecil, dan persoalan tersebut ada satu di antaranya yang harus diselesaikan bila aku naik sekali ke bukit cingsia ini. Buliong menghembuskan napas lega, katanya kemudian, jadi kau ingin menyaksikan gen, ia seperti menguaptirkan sesuatu, buru-buru ucapan mana ditelan kembali mentah-mentah. Kwan Lok Khi memperhatikan wajahnya dengan perasaan tegang, agaknya dia ingin mencari bukti dari mulutnya. Benar, sahut Kwan Lok Khi kemudian, bila aku tidak melihat sendiri benda tersebut, agaknya persoalan yang mencekam dalam dada belum juga berhasil juga diatasi, dan sebelum kesulitan mana teratasi, ilmu Yeuleng Sautan Chiang Yang Kulatih pun selamanya tak berhasil mencapai puncak kesempurnaan. Percuma saja pemikiranmu itu, selamanya aku tak akan mengizinkan kau untuk memasuki puncak Kim Teng, lebih-lebih lagi tak akan ada orang yang sudi membantumu untuk melatih ilmu pukulan beracun guna mencelakai orang lain. HMM, aku rasa kau tak akan sanggup menghalangi niatku lagi. Jengek Kwan Lok Khi sambil tertawa dingin. Bu Leong, sudah banyak tahun kita bersaing dalam urutan nama-nama kita, dewa bersama iblis dan selama ini dewa selalu di atas iblis, tapi Muiai sekarang aku akan berusaha untuk membalikan kedudukan itu, iblis akan berada di atas dewa, atau mungkin kau tak akan puas sayang. Kenyataannya memang begitu dan kau bukan cuma gertak sambal belaka, pelapak tangan kanannya segera diangkat. Tiba-tiba muncul segulung asap tebai berwarna hitam yang memancar keluar dari balik tangannya, di tengah kabut hitam yang menyelimoti seluruh angkasa, tiba-tiba muncul sembilan sosok bayangan seperti sukna gentayangan yang siap menerjang ke tubuh lawan. Mucing Peng serta Bu Liong sama-sama merasa terperanjat setelah menyaksikan kejadian itu, mereka tak menyangka kalau Kualo KHI benar-benar telah berhasil mempelajari ilmu Yeuleng Santian Kang yang merupakan kepandayan paling sukar untuk dipelajari dalam kalangan hitam. Kepandayan tersebut mempunyai kemampuan yang mengerikan, dikala sembilan sosok bayangan sukna gentayangan itu memancar keio bersamaan dengan meluncurnya kekuatan pukulan, tanpa menimbulkan sedikit suara pun bersama-sama akan menghajar tubuh korban. Sebagai akibat dari serangan tersebut maka jiwa sesat yang sesungguhnya dibicimpun dari hawa bangke manusia itu akan menyusup ke tubuh orang hingga mengakibatkan kematian yang mengerikan dari korban tersebut. Dengan wajah dingin bagaikan es, Bu Leong berseru, kau hanya berhasil mencapai tiga bagian ini, kemampuanmu itu belum mampu menandingi ilmu Tianlui Chapecha, sebelas geledek guntur langit, miliku dalam pada itu Bu Ching Peng telah maju ke depan sambil berseru, Ayah, dia berani mendatangi bukit cingsia kita, berarti ia sudah melanggar perjanjian yang dibuat antara dewa dan iblis terlepas apakah maksud kedatangannya, lebih baik kita membekuknya lebih dahulu, pedangnya segera diloloskan dari sarungnya kemudian digetarkan di tengah udara menciptakan selapis bayangan cahaya. Pak Likit serta Utsujin membentak bersama, serem tak mereka pun mengayunkan telapak tangannya melancarkan pukulan. Bu Ching Peng membuat gerakan lingkaran di tengah udara dengan pedangnya, lalu berseru dengan suara lantang, kalian tak akan mampu menghadapiku, lebih baik cepat-cepatnya saja dari sini serangan pedang itu sedemikian cepatnya sampai tak meninggalkan bekas apapun jua, Hu Tujin dan Pek Likit bersama-sama menjerit kaget, tahu-tahu pakaian yang mereka kenakan sudah robek sebagian tersambar pedang lawan, sebaliknya Bu Ching Peng seakan-akan tak pernah terjadi apapun, pedangnya masih tetap menudin ke tengah udara, bahkan memandang sekejap ke arah Hu Tujin dan Pek Likit pun tidak. Kuan Lok Kahi Geram, serunya, tampaknya ilmu pedang dari keluarga Bu Kalian benar-benar telah berhasil mencapai puncak kesempurnaan, terima kasih banyak atas pelajaranmu untuk budak kami, selama berada di Bukit Cingsia, aku menghormatimu sebagai tuan rumah, Maka aku akan mengalah tiga jurus lebih dulu kepada Muhyati Bu Im, seruling darah tanpa bayangan, dari golongan iblis merupakan ilmu tangguh dalam dunia persilatan kata Buking Peng Dingin, Aku hendak memeranikan diri untuk mencoba keihayan ilmu Hiati Bu Im itu sekalipun harus bertarung mati-matian, aku pun rela, bagus seru Kuan Lok Kahi sambil mengacungkan ibu jarinya, Golongan Dewa memang manusia-manusia luar biasa. Tampaknya seluruh kepandayan keluarga Bu telah diwarisi kepadamu, dihadapanku kau tak akan dibuat kecewa, diantara kebasan ujung bajunya, tahu-tahu dalam genggamannya telah bertambah dengan sebuah seruling kecil yang berwarna merah darah. Begitu seruling tersebut dikeluarkan kabut merah yang tebal segera memancar keempat penjuru, membuat tangan Kuan Lok Kahi seakan-akan mengenakan ikat pinggang berpita merah. Setelah tertawa Kuan Lok Kahi berkata, Seandainya bukan menjumpai jago lihai seperti kau, aku tak akan menggunakan jitkot hiatri, seruling darah tujuh lubang, untuk menghadapi dirimu. Seruling ini disebut puia sebagai seruling darah tanpa bayangan, ini berarti sewaktu dilancarkan sama sekali tidak meninggalkan bekas apa-apa. Oleh karena itu selagi bertarung nanti kau harus perhatikan dengan lebih seksama, terima kasih atas petunjukmu, maaf terpaksa aku berbuat kurang sopan jengek bucing peng sambil tertawa dingin. Berada di depan Kuan Lok Kahi, pentolan dari golongan iblis ini, dia tak berani bertindak gegabah, pedangnya segera digetarkan memetakan serentetan suara yang amat nyaring. Begitu tubuhnya bergerak cahaya pedang segera memancar kemana-mana, serentetan hawa dingin yang tajam langsung, menerjang ke muka. Kuan Lok Kahi hanya tertawa dingin, dia menunggu sampai pedang lawan hampir mendekati tubuhnya kira-kira 5 inci, seruling darahnya baru, digetarkan pelan. Seketika itu juga berkumandang suara seruling yang aneh sekali, cahaya merah memancar keempat penjuru, bayangan seruling berkelebat dan tahu, pedang bucing peng telah berhasil didesak mundur. Jurus serangan tersebut sebenarnya hanya dilancarkan bucing peng dengan maksud menjajal ke pandayan lawan, baru sampai di tengah jalan, mendadak dari serangan bacokan pedang itu merubah membabat ke samping lalu di antara getaran pedang yang berkilauan, ia membabat seruling darah tersebut. Jurus serangan ini merupakan salah satu jurus pengejar sukma keluarga bu, kendatipun Kuan Lok Kahi terhitung sebagai seorang ketua dari golongan iblis, berubah juga paras mukanya setelah menyaksikan jurus serangan yang maha dasyat itu. Ah 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 ah, kau ingin merusak seruling darahku, jeritnya tertahan. Kahaya merah berkilauan, bayangan serat itu sirna, entah jurus serangan apa yang digunakan Kuan Lok Kahi, bucing peng hanya merasa kabut merah menyelimuti angkasa, pekihkan aneh menggema silih berganti, seakan-akan terdapat beribu-ribu prajurit berkuda yang sedang memacu datang. Buru-buru pedangnya digetarkan, sementara tubuhnya sempoyongan ke samping dan mundur beberapa langkah. Aduh bucing peng menjerit kesakitan, lalu berseru dengan perasaan seram, dengan care apa kau melukai diri Kuan Lok Kahi tertawa terbahak-bahak. Ha ah titik ha ah, ha ah ah seruling darah ini terdiri dari tujuh lubang, setiap lubang, diciptakan dari sukma seseorang, tatkala kita sedang bertarung tadi, aku hanya mengerahkan tenaga agar ketujuh lubang itu bersuara seperti tujuh sosok setan iblis yang datang dari neraka saja, mereka akan melukai lawannya tanpa menimbulkan sedikit suara pun, jadi aku belum lagi menyerang dirimu, kau sudah terkena, coba kalau bukan demikian sejak tadika sudah tewas, aai, masa di kolong langit benar-benar terdapat ilmu sukma berubah jadi bayangan bucing peng berseru dengan nada seram. Tentu saja, kalau tidak buat apa kami menyebut diri sebagai golongan iblis. Yang dilaksudkan sebagai iblis adalah aliran yang segalanya berbau sesat dan mistik, tanyakan saja hal ini kepada bapakmu, dia mengetahui hal mana dengan jelas, sementara itu Bu Xiaohuan telah berseru dengan gelisah, ayah, apakah kau terluka tidak hampir saja, andai kata aku tidak menyadari dengan cepat mungkin sedari tadi sudah mati di tangannya dalam pada itu bucing siasancu hanya berdiri dengan wajah dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menanti bucing peng sudah mundur dengan menderita kekaiahan, dia baru maju ke muka lalu serunya dengan sinis. Huhuh apanya yang luar biasa dengan seruling darah berlubang tujuhmu itu kuan lo kahi menjadi tertegun oleh perkataan itu, serunya kemudian setelah termenung sejenak, Bu Lyong, apa maksud perkataan itu? Al Berani bilang, asal seruling darah sudah keluar, maka seseorang manusia pun hidup yang sanggup menandinginya, termasuk kalian orang-orang dari Ching Siasan, tak akan menemukan sebuah benda pun yang sanggup menandingi bendaku ini, sayangnya di depan matamu sekarang justru terdapat sebuah senjata yang sanggup menandingi seruling darahmu itu, jengek Bu Lyong sambil tertawa dingin. Aku tidak percaya titik mendadak hatinya bergetar keras, segulung hawa dingin tiba-tiba muncul dari dalam dan menfemun ke dalam dada, seketika dia serentetan perasaan ngeri meluncur keluar dari balik matanya. Kau maksudkan senjata kemo titik? Benar, tukas Bu Lyong dingin, senjata pusaka kemo sinjin adalah benda mestika dari Hong Hwan Lo Oni Cho dari ala hatong yang dibuat dengan menggunakan segenap kemampuan dan tenaganya, benda itu khusus digunakan untuk melindungi pelbagai macam ilmu sesat di dunia ini, menurut berita yang tersiar benda mestika ini telah diperoleh locu dari perkumpulan penyembah api untuk dipersembahkan kepada Dewa Api, dalam anggapan mereka dengan kepandayaan yang diniiki pau hawa sesian, hawa suci dari senjata patung kemo sinjin itu bisa dipunahkan lalu diisi dengan hawa sesat dari golongan hitam. Alhasil usaha berakhir tak pernah akan berhasil sebab dalam senjata itu terdapat titikan darah suci dari Lyong Buan Lo Huo C.O.U selamanya Hawa Iblis tak akan menangkan Hawa Buddha, oleh sebab itulah benda ini baru muncul kembali 60 tahun kemudian sesudah tertawa serius, lanjutnya, berhadapan senjata Kimo Sinjin, seruling darah tujuh lebangmu tak akan sanggup menandingi, Coba kalau bukan tenaga dalam Leong Tian Im kelewat rendah, tak nanti kau bisa melukainya semenatra itu Leong Tian Im telah memutarkan senjata patung Kimo Sinjin serta berseru, aku masih akan bertarung melawannya, Bu Leong segera tertawa terbahak-bahak H.A.H.A.H.A. lebih baik kau pinjamkan kepadaku saja, untuk menandingi jago lihai dari golongan Iblis ini kau masih kalah satu tingkat, anak muda harus melewati penderitaan, bila kau ulet dan gigih maka tak sulit untuk mencapai kemajuan di kemudian hari, Jika kulihat sikap dan semangatmu yang pantang mundur dan tak takut mati, aku jadi teringat pula masa mudaku dulu, dengan gemas Leong Tian Im melotot sekejap ke arah Kuan Lok KHAI, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun menyerahkan patung Kimo Sinjin tersebut ke tangan Cingsia Sancu Bu Xiaohuan segera memburu ke sisi tubuhnya, kemudian bisiknya lembut, apa yang dikatakan Yayaku adalah kenyataan, kau tak boleh marah kepadanya, dengan sedih Leong Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali Aku tahu bahwa apa yang dikatakan Bulao Chiampua merupakan kenyataan, sebelum terjun ke dunia persilatan dulu, aku mengira kepandaianku sudah termasuk dalam urutan jago tangguh, tapi sejak naik bukit Cingsia ini baru ku ketahui kalau di atas langit masih ada langit, di atas manusia ada manusia, seperti kepandaianku sekarang, sesungguhnya tidak lebih sejari dibandingkan orang lain, Aku bakal dapat menahan diri untuk berlatih lebih tekun lagi dalam pada itu Kuan Lok Khi yang menyaksikan Cingsia Sancu dengan membawa senjata patung Kimo Sinjin sedang berjalan mendekat, dengan ketakutan dia mundur dua langkah, biji matanya segera berputar lalu serunya menyeramkan Kau ingin bertarung denganku kau berani mendatangi bukit Cingsia melukai puteraku lagi, dosa ditambah dengan dosa membuat aku cukup berhak untuk membunuhmu, sekarang kita tak usah banyak berbicara lagi, silahkan mulai turun tangan titik kembali Kuan Lok Khi tertawa seram Heeh heeh, heeh memang tidak gampang untuk menentukan menang kalah di antara kita berdua dari pertarungan yang berlangsung kedatanganku ke bukit Cingsia Kali ini pun sesungguhnya ada dua hal yang perlu bantuan Saudara Bu, apakah, persoalan apa tanya Buliong tertegun? Apa hubungan gadis cilik itu dengan Saudara Bu? tanya Kuan Lok Khi sambil tertawa Perduli amat siapa dari Kui Bentak Busyawan amat gusar Tapi Buliong telah menyahut dengan suara dalam dia adalah cucu perempuanku Kuan Lok Khi kembali tertawa terbahak-bahak Haah, 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 bagus sekali, aku ingin perselisehan antara golongan dewa dan golongan iblis yang sudah berlangsung banyak tahun sudah sepantasnya diistirahatkan lebih dulu Sekarang dengan memeranikan diri lohu ingin meminang cucu perempuan Saudara Bu untuk dikawinkan dengan cucuku Dengan bersatunya golongan dewa dan golongan iblis Maka selanjutnya kita pun tak usah memperebutkan soal gelar nomor satu di dunia lagi Bagaimana Saudara Bu kau keparat? Busyawan segera menyumpai dengan wajah berubah Buliong juga membentak penuh kegusaran Apa kau bilang? Cucu perempuanku akan dikawinkan dengan cucumu yang sinting dan lemah syaraf itu Cuu Kuan Lok Khi taunya kedatanganmu memang bermaksud untuk menyusahkan lohu saja Saudara Bu Kata Kuan Lok Khi kemudian dengan serius Kalau toh kau tak setuju dengan pernyataanku yang pertama lohu lebih tak berani mengajukan permintaanku yang kedua Daripada mencari penyakit buat diri sendiri Tergerak hati Buliong sesudah mendengar perkataan itu Segera ujarnya dengan cepat Coba kau katakan dulu Untuk sesaat suasana menjadi hening Sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun Bu S. I. A. U. H. Wan dan Leong Tian Im memperhatikan wajah Cingsia Samchu Bu Leong dengan perasaan tegang Mereka tak nama mengerti kenapa ia bersedia mendengarkan permintaan kedua dari Kuan Lok Khi itu Sebaliknya Bu Ching Peng merasa tak puas Hampir saja dia ingin maju untuk bertempur melawan Kuan Lok Khi Dia marah kenapa iblis tersebut karena berani sembarangan membicarakan soal perkawinan putrinya Dia pun marah kepada Kuan Lok Khi karena permintaannya yang tak tahu aturan Sementara itu Kuan Lok Khi sendiri malah tertawa terbahak-bahak dengan bangganya Dia seperti sama sekali tidak juri Tapi dia pun selagi membungkam sambil tersenyum Padahal pelbagai siasat licik sedang berkecamuk dalam benaknya Ia tahu bahwa kesempatan baik yang dinanti-nantikan sudah hampir tiba Maka dengan berlagak sok rahasia Ia berkata lagi Tadkala Lohau melakukan perjalanan di luar perbatasan tahun lalu Secara kebetulan aku telah menemukan seuntai mutiara mana terukir 24 karamelatih simhoat tenaga dalam Sayang sekali pada bagian yang ketiga dan bagian kedua belas hilang entah kemana Coba kalau bukan begitu Sudah pasti penemuan Lohu itu akan bermanfaat besar sekali bagi diriku Di atas wajahnya muncul semacam perasaan gembira bercampur mendulu Sesudah berhenti sebentar Dia menghela nafas panjang lalu melanjutkan lebih jauh Umur latih simhoat tersebut amat dalam dan luar biasa sekali Cuma sayang jadi bertolak belakang dengan ilmu sesat yang kami pelajari Jadi sama sekali tak berguna bagi kami Dalam sedihnya terpaksa aku hanya bisa menahan sedih dan kecewa Tiap hari cuma bisa memandang ke 24 biji tasbeh itu sambil menghela nafas Yeaa, sesungguhnya barang itu tak berjodoh bagi Lohu Sebaliknya berguna sekali untuk saudara Bu, saudara Kuan Sungguhkah perkataanmu itu seru Bu Leong agak emosi Semu Yo adalah salah seorang dari tiga pendeta agung masa dinas Tici Konon pendeta itu masih terhitung saudara seperguruan dengan Kiu Moset dan Deang Tut Menjadi pendeta agung bersama-sama Tong Sam Chong Bu Leong yang melatih ilmunya berdasarkan agama Buddha tentu saja mengetahui akan hal itu Tak heran kalau hatinya berdebar keras setelah mendengar kalau ke-24 tasbeh mestika itu telah muncul kembali dalam dunia persilatan Setiap perkataan Lohu aku ucapkan dengan sejujurnya kata Kuan Loh Kahi serius Dari sakunya dia lantas mengeluarkan sebiji tasbeh berwarna hitam itu dan diayunkan ke arah Cingsia Sanchu Dari atas biji tasbeh itu tampak memancar keluar selapis cahaya tajam Agak emosi Bu Leong menerima biji tasbeh itu dan diperiksanya Kemudian sambil menghela nafas katanya Aneh, ternyata memang benar Di atas biji tasbeh tersebut tampak jelas terukir kata-kata yang amat lembut Dengan ketajaman mata ayah ia sempat mengenali bahwa tulisan itu terdiri dari huruf Hindi Tanpa sadar ia membaca, hati lurus, ilmu pun lurus, perasaan sumber pokok dari kekuatan Kekuatan itu menjadi nyata bila hati mengutamakan kebajikan Membaca sampai di situ, dengan wajah berseri karena gembira dia bersorak Benar, inilah ia iplan atau kupasan ke-9, yaa betul kupasan ke-9 Dalam detik itu juga, banyak kesulitan yang sebelumnya masih membelenggu pikirannya Seketika menjadi terbuka setelah membaca tuisan itu Dia merasa makna dari tulisan tersebut sangat luas Membuat dia serasa ingin melepaskan diri dari keramaian dunia saja Kuan Lok Kahi kembali tertawa terbahak Haa 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 saudara bu Sekarang terbukti sudah bukan kalau ucapan siyaute Bukan cuma isapan jempol belaka Betul-betul, buliung menghela nafas Kuan Lok Kahi menyambut kembali biji tasbeh Kemudian berkata dengan hambar Bila saudara bu setuju Lohu bersedia menggunakan ke-24 biji tasbeh ini sebagai hadiah pinangan kami atas cucu perempuanmu itu Aku percaya saudara bu pasti tak akan menganggap hadiah itu kelewat sedikit Bukan, buliung melirik sekejap ke arah bu Qingpeng Tampak wajah putranya diliputi perasaan gusar dan rasa tak puas yang tebal Sebaliknya bu Xiaohuan lebih mengenaskan lagi Dia malu bercampur marah sehingga hampir saja akan menangis Dia lantas tertawa dingin dan berkata Saudara kuan, tentunya permintaanmu bukan cuma itu-itu saja bukan heeh titik heeh titik heeh titik benar Aku tahu di tempat kediaman saudara bu menyimpan selembar kupasan tentang ilmu Moin Huan Pit Yang sudah lama terputus peredarannya dari muka bumi Justru karena aku tak pandai ilmu Miim Cisut, kepandayan bayangan pembingung Maka ilmu pukulan Yeuleng Saudian Nangku tak berhasil mencapai puncak kesempurnaan Asal saudara bu perlihatkan kepandayan mana kepada lo Hihihihi, kau maksudkan kupasan yang termuat di atas genta emas pelenyap pirama Jengek buliung sambil tertawa dingin Benar, maka kedua puluh empat biji tasbeh mestika itu masih belum sanggup untuk ditukar dengan sebagian kupasan yang tersedia di atas genta emas pelenyap pirama HMM, apakah saudara bu tidak merasa kalau pikiranmu kelewat cupat Buliung kembali tertawa dingin Genta emas pelenyap pirama tidak berada di bukit kami Kali ini kau telah salah sangka Haah titik haah, haah titik siapa yang tak tahu kalau genta emas sakti itu sudah kau boyong secara misterius ke dalam gudang hartamu di puncak Kim Teng setelah kemunculannya dalam dunia persilatan Tak heran kalau usaha kebanyakan jago persilatan untuk menemukan genta emas itu selalu gagal dan tidak berhasil Haah, haah haah, saudara bu Masa kau pun hendak bergurau dengan aku Dia memutar biji matanya dengan sinis Lalu menjengek dingin Apakah benda itu berada di sini atau tidak Lebih baik tak usah kita perdebatkan lagi Kini puteraku sudah menyelunduk masuk ke dalam lorong rahasia puncak Kim Teng Sebentar lagi urusan akan menjadi jelas dengan sendirinya Apa? Kau berani mengutus orang memasuki lorong rahasia itu? Ku bunuh puteramu itu bentak buliong dengan gusar Traang, di tengah udara berkumandang lagi suara genta yang rendah dan berat Menyusul kemudian nampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan langkah tergesa-gesa Gop Tiong, mengapa kau terburu-buru kemari dengan wajah gugup ucing pengsegera menegur dengan suara dalam Gop Tiong menghentikan gerakan tubuhnya, lala berseru dengan napas tersengkal-sengkal Lapor sercu, dalam lorong rahasia di puncak Kim Teng telah ditemukan jejak musuh Kini ia sudah terkurung dalam barisan honci si cap kiu choan Mohon petunjuk sancu, perlukah menggerakan alat rahasia di seluruh lorong? Buliong memandang sekejap ke arah kuan lho KHI dengan pandangan dingin, lalu berkata, orangmu bisa-bisa beruntun menembusi tiga pos penjagaan Itu berarti kemampuannya sudah terhitung lumayan, tapi kau jangan keburu senang dulu Dalam lorong rahasia tersebut hanya ada jalan masuk tiada jalan keluar, kesempatan untuk mampus baginya malah cukup besar Itu mah cuma suatu maksud kecil Berapa banyak sih alat jebakan yang kau pasang dalam lorong rahasia tersebut Lemu barisan yang bisa kau cari dalam buku saja paling tidak ada 72 macam Kuan lho KHI merasakan hatinya terkesiap sesudah mendengar perkataan itu Diam-diam ia menjadi gelisah sendiri Meskipun putranya Kuan Hang telah menguasai 90% ilmu silat aliran susat Namun alat rahasia yang dipasang dalam lorong rahasia tersebut masih merupakan sebuah tanda tanya besar untuk diluatinya Dalam gelisahnya ia pun berseru, ternyata dugaanku tak meleset Kau benar-benar seorang manusia yang amat berbakat, tubuhnya segera bergeser ke samping Kemudian seruling berlubang tujuknya digetarkan sampai memperdengarkan bunyi pekikan nyaring Wilayah seluas setengah kaki di sekitar sana dengan cepat diliputi oleh selapis kabut berwarna merah Dengan cepat cingsia sancu mengayunkan senjata patung kemosin jinnya ke depan Serem tetan cahaya emas yang amat menyilaukan matu menyebar ke tengah angkasa titik Mendadak terdengar Kuan lho KHI yang berada di balik kabut merah tertawa terbahak-bahak Kemudian menegur, Bu Lyong, bagaimana dengan penyelesaian persoalan kita Jangan mimpi secara beruntun Kuan lho KHI menahan dua serangan yang tertuju ke arahnya Kemudian tabuhnya melejit setinggi berapa kaki Serunya, baik, kita bersua dalam lorong rakasia nanti Dia sadar bahwa seruling darah tujuh lubangnya tak mungkin bisa melawan keampuhan dari senjata patung kemosin jin Maka bila tidak cepat-cepat kabur dari situ Bisa jadi dia akan dikalahkan secara mengenaskan Di tengah pek ikan nyaring Huthu jin dan pek likit sama-sama lari menghindari kabut tebal dan berlalu dari situ Sedangkan Kuan lho KHI juga melancarkan tiga buah serangan berantai sebelum melejit ke udira dan kabur dari situ Bu Ching penghendak melakukan pengejaran tapi Bu Liong segera menarik lengannya sambil berseru Dia bilang akan berjumpa dalam lorong rahasia nanti Itu berarti dia tak puas dengan ilmu barisan keluarga Bu kita Jangan dikeja dulu, biar kita susun segala persiapan dengan matang Kemudian baru berusaha untuk membekuknya kemudian sambil mengalihkan sorot matanya ke arah Bu Xiaohuan Ia berkata lagi, kalian berdua pulang dan beristirahatlah dulu Persoalan di sini tak usah kalian campuri Sementara Leong Tian Im dan Bu Xiaohuan sedang berdiri termangu-mangu Senjata Kimo Sinjin telah disodorkan ke hadapan anak muda itu Sambil mencibirkan bibir Bu Xiaohuan berseru Aku pun ingin turut Tapi Ching Xia Sancu sama sekali tidak menggubris Tampak bayangan manusia berkelebat lewat Ia serta Bu Ching Peng dan Gou Tiong sudah lenyap dibalik-dibalik bukit sana Bu Xiaohuan mendongkolnya setengah mati Sambil mendepak-depakan kakinya berulang kali Ia sudah terbiasa dimanja apa yang menjadi kehendak hatinya tak pernah bisa dicegah oleh siapapun Begitu selesai berkata dia lantas menarik tangan Leong Tian Im dan mengajaknya berlalu dari situ Setelah menembus hutan yang besar mendadak pemandangan di depan mati berubah Sebuah jalan kecil yang berlapiskan batuan kerikil menghubungkan tepi hutan dengan sebuah kuburan Mereka berdua berjalan menelusuri jalan kecil itu Pepohonan siang di tepi jalan gemerisik terhembus angin gunung Udara terasa dingin dan nyaman Dua orang lelaki berpakaian ringkas yang membawa senjata terhunus berjaga-jaga di depan kuburan besar itu Tatkala Bu Xiaohuan mengajak Leong Tian Im muncul di situ Dua orang lelaki tersebut mengangkat kepalanya dan memandang ke arah mereka berdua dengan keheranan Sementara dalam hati keciinya mengerutut tiada hentinya Jalan ini merupakan salah satu jalan raya yang menghubungkan gudang harta di puncak Kim Teng Bisek Bu Xiaohuan lirih Sekarang kau tak usah berbicara, biar aku yang menghadapi kedua orang penjaga kuburan tersebut Leong Tian Im tertawa getir Yeaa, aku tahu dalam pada itu, kedua orang lelaki tersebut telah saling berpandangan sekejap Kemudian bersama-sama memberi hormat kepada Bu Xiaohuan sambil menyapa Nona Bu Bu Xiaohuan menengus dingin HMM, aku hendak masuk ke kuburan untuk menengok neneku Harap kalian membuka pintu kuburan titik dengan perasaan berat hati salah seorang di sebelah kiri itu berkata Hari ini, Kim Teng sudah kedatangan beberapa orang Sekarang suasana di dalam situ sedang kacau tak karuan Sanchu telah menurunkan perintah Siapapun dilarang memasukinya Apakah aku pun tak boleh jengek Bu Xiaohuan sambil tertawa dingin Soal ini titik setelah sangsi sejenak lelaki itu melanjutkan hamba tak bisa memutuskan Mgir kalian, bila Sanchu memegur nanti katakan saja kalau aku memasuki kuburan ini secara paksa Di atas bukit Cingsia gadis itu memang tersohor karena binal dan akal liciknya Sementara dua orang lelaki itu masih saat si gadis sudah menekan tombol rahasia di luar kuburan itu Ting Teng, Ting Teng Batu Nisan di depan kuburan bergeser ke samping dan terbukalah sebuah pintu rahasia Dengan perasaan gelisah lelaki itu berseru Nona Bu, biarkanlah kepada hamba untuk melaporkan dulu kepada Sanchu sebelum titik belum habis Dia berkata, Bu Xiaohuan telah memberi tanda kepada Leong Tian Im sambil serunya Cepat masuk sementara dua orang lelaki itu masih tertegun Leong Tian Im dan Bu Xiaohuan telah lenyap di balik lorong rahasia yang dalam dan panjang itu Sementara pintu rahasia di maki kuburan telah menutup kembali seperti sedia kala Suasana di dalam lorong rahasia bawah tanah itu terang-benderang karena pada kedua belah sisi dinding dipasang sebuah hobor Rupanya kuburan itu hanya sebuah tipuan belaka Sebab setelah berada dalam kuburan itu, terlihatlah kedua belah dindingnya terbuat dari batu ubin hijau Leong Tian Im dengan mengikuti Bu Xiaohuan berjalan sampai di ujung lorong rahasia itu Di sisi kiri muncul sebuah penyekat besar yang terbuat dari batu menghadang jalan pergi mereka Dengan wajah serius Bu Xiaohuan berkata, sekarang kita akan segera memasuki gudang harta dari puncak Kim Teng Sebelum mendapat persetujuanku lebih baik jangan sembelarangan berjalan Kalau tidak, bila terjebak oleh alat rahasia maka hanya YAY aku seorang yang bisa menolongmu keluar titik Agaknya diahapal sekali dengan daerah di sekitar tempat itu, ia mendorong pelan di atas penyekat batu tersebut Segulung cahaya tajam segera memancar keluar dari balik penyekat Ketika Leong Tian Im mengangkat kepalanya, tampak pada dinding maupun langit-langit ruangan rahasia itu penuh dengan batuan yang indah Batuan itu berupa stalaknit yang membentuk pelbagai bentuk yang indah titik Sementara Leong Tian LM masih mengagumi keindahan alam dalam gua tersebut, tiba-tiba terdengar suara air yang mengalir Ia berpaling tampak dalam sebuah ruang batu di sebelah kanan membujur sebuah peti yang terbuat dari kaca Dalam peti mati itu berbaring seorang perempuan tua Air mati segera jatuh bercucuran membasai wajah Bu Xiaohuan Memandang perempuan tua yang sudah meninggal itu, ia nampak berdiri termangu-mangu Pelan-pelan Leong Tian Im berjalan mendekati gadis itu, lalu menegur lirih Xiaohuan, kenapa kau Bu Xiaohuan menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya Dia adalah nenekku, ia sudah meninggal dunia hampir 20 tahun lamanya Di bawah peti mati tersebut terdapat sebuah sumber matu air yang sebesar kepalan yang memancurkan air segar Kabut air yang mengembang mengaliri bawah peti mati dan mengalir ke dalam sebuah kolam Meski kolam tersoot tidak begitu besar, ternyata tiada air yang meluber keluar Ehem, satu deheman rendah tiba-tiba bergema di tengah udara Dengan paras berubah Bu Xiaohuan segera berseru Ah ah ah, peti datang tersebut sudah berhasil sampai di sini Kita harus cepat-cepat turun ke bawah untuk melihat keadaan Dengan cepat dia menggerakkan tubuhnya menuju ke muka Bersama Leong Tian Im menelusuri sebuah lorong rahasia dan menuju ke sebuah gua yang besar lagi gelap Pada saat itulah tampak seorang lelaki setengah umur yang berbaju hitam sedang berlarian mendekat Mukanya gugup tubuhnya penuh darah, jelas sudah menderita luka yang cukup parah Berhenti bentak Bu Xiaohuan, lelaki itu tertegun kemudian menghala napas panjang Siapa itu dia balas menegur, sebetulnya dimanakah letak gudang harta tersebut Uuh, belum lagi aku bertanya kepadamu, sekarang kau malah bertanya lebih dulu kepadaku Aku Kuan Hang telah berhasil menembusi barisan Han Chi Si Cap Uuh Hoan Toa Tin Semua orangku telah lewas di situ, hanya tinggal aku seorang yang berhasil meloloskan diri dari kematian Bu Xiaohuan segera tertawa dengin Kau benar-benar berumur panjang, tapi dalam lorong rahasia yang penuh dengan alat jebakan ini Kendatipun kau berhasil menemukan gudang harta tersebut belum tentu bisa lolos dalam keadaan hidup Aku lihat ada baiknya kau membuang pedang dan menyerahkan diri saja Tunggu saja hukuman dari yayaku mendadak Kuan Hang tertawa keras Hehehehe, ternyata kau lah cucu perempuan dari Qing Xia San Chu Ehem aku hampir gila karena merindukan dirimu Tunggu saja setelah aku menyalin rahasia ilmu silat yang tercantum di atas genta emas pelenyap dirama Akanku bekuk dirimu untuk dikawinkan dengan puteraku Tutup mulut anjingmu mentak liong Tian Im tiba-tiba dengan amat gelusarnya Kau ini manusia macam apa? Berani benar mengucapkan kata-kata tak tahu malu Sejak berjumpa dengan Bu Xiaohuan, secara diam-diam anak muda tersebut telah jatuh hati terhadap gadis itu Tapi berhubung gadis itu nampak anggun dan mempersona hati Maka selama ini ia tak berani mengutarakan perasaan hatinya Namun, ketika didengannya Kuan Hang hendak membekuk Xiaohuan untuk dikawinkan dengan puteranya Kemarahan yang membara dalam dadanya sungguh tak terkendalikan lagi Dia segera maju ke depan dan siap bertempur melawan orang itu Dengan pandangan Hina Kuan Hang melotot sekejap ke arah liong Tian Im Lalu jengek, bocah keparat, rupanya kasuda bosan hidup pedangnya Segera digetarkan tiba-tiba berubah menjadi serentetan cahaya tajam yang membabat ke muka Liong Tian Im segera memutar senjata patung kemosinjinnya untuk menangkis Terang di tengah benturan nyaring yang memekikan telinga Kedua belah pihak merasakan lengannya sama-sama bergetar keras Kenyataan tersebut kontan saja membuat kedua orang itu sama-sama mengejutkan kepandain lawan Kalau dibilang dalam bentrokan tersebut keadaan mereka berimbang Akan tetapi liong Tian Im mengerti bahwa senjatanya jauh lebih berat ketimbang pedang lawan yang enteng Padahal di dalam bentrokan tadi, lengannya berhasil digetarkan sempat kaku dan kesemutan Dari sini terbuktilah sudah kalah tenaga dalam yang dimiliki pihak lawan jauh melebih dirinya Kuan Hoat memutar kembali pedangnya sambil melangkah maju ke depan Senjatanya dibelokan membabat liong Tian Im Serangan yang dilancarkan kali ini dilakukan dengan cepat lagi tepat Menggunakan waktu pun sangat tepat sekali Diam-diam liong Tian Im makin terkesiap Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya Benar-benar sebuah jurus pedang yang amat lihai Kecepatan serangannya hak kekatnya tidak berada di bawah bokto ako Seandainya bokto ako berada di sini Entah kepandayan siapa yang jauh lebih unggul Bila mereka berdua saling bergebrak begitu ingatan mana melintas lewat Tubuhnya bergeser lima langkah lebih dari posisi semula Dengan suatu gerakan yang enteng sekali dia sudah meloloskan diri dari babatan pedang lawan Tiba-tiba Kuan Hang berseru tertahan Kemudian menegur dengan wajah keheranan Hai, kau murid siapa HMMM apakah kau tak bisa melihatnya sendiri? Kuan Hang segera tertawa dingin Tampak kaya kau bukan anggota cingsiasan Mengapa begitu berani memasuki pulau lorong rahasia ini? Apakah kau pun datang kemari untuk mencari genta emas pelenyap Irama Leong Tian Im tercekat hatinya Cepat dia berpikir Genta emas pelenyap irama Benda mestika itu ada sangkut pautnya dengan kematian orang tuaku Aku tidak boleh memperlihatkan keinginanku untuk mencari pula genta tersebut Maka sambil mendengus dingin serunya Kau jangan mengacau belotak karuan Aku bukan manusia semacam dirimu itu Sementara itu Bu Siowawan telah berkata lagi Leong, usahakan untuk mengurung dirinya Terhadap semua alat jebakan yang berada di seputar lorong rahasia tersebut Boleh dibilang gadis itu menguasahinya dengan matang dam hapal Begitu memeriksa situasi dalam lorong tersebut Ia sudah menyusun sebuah rencana baik untuk menjebak lawan Maka sambil tertawa hambar ujarnya Kuan Hang, kan benar-benar berhasil menerjang kemari Dengan melalui lorong-lorong rahasia yang ada Kuan Hang agak tertegun Kemudian mengangkat kepala dan tertawa terbahak-bahak Ha'ah, ha'ah, tentu saja Sewaktu kemari aku membawa 36 orang jago lihai dari bukit Jit Guatsan Tapi 15 orang di antaranya telah tewas dalam barisan Hancito Atin Sedang sisanya telah terperosok pula ke dalam jalan kematian ini Kecuali aku mungkin tiada orang lain yang sanggup menerobosi Begitu banyak alat jebakan dan ilmu barisan seperti aku Wa'ah, kalau begitu ilmu silat dari Jit Guatsan Benar-benar sudah tiada tandingannya lagi di dunia ini Kalau toh kau bisa hidup sampai di sini Sudah pasti ada sesuatu yang kau andalkan Benar, sahut Kuan Hang tertawa dingin di dunia ini Sudah tiada benda lain yang sanggup mengurung diriku lagi HMMM, aku tidak percaya Dengus pusia wawan sinis Tapi kemudian, sambil tertawa hambar dia melanjutkan Asal kau berani mundur tiga langkah lagi Aku punya kemampuan untuk mengurung dirimu di sini Dan bila kau berhasil meloloskan diri dari kurungan mana Aku pasti akan mengajakmu menuju ke gedung harta Dan menjumpai benda mestika dari kalangan Buddha Genta emas pelenyapirama Agak tertegun Kuan Hang Sesudar mendengar perkataan itu Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya Ucapan ini ada benar ya juga Daripada mencari sendiri secara membaci buta Toh ada baiknya ku coba perkataannya itu Toh bagaimana juga tiada ilmu barisan Yang bisa mengapa-apakan diriku Titik berpikir sampai di situ Dia lantas tertawan seram Sahutnya, baik, cuma sekeluarnya dari barisan tersebut Kau harus mendengarkan semua perintahku Baik kata Bu Siawawan pula dingin Seandainya kau benar-benar bisa keluar dari situ Akanku kabulkan semua permintaanmu Kuan Hang menganggap kepandayan silatnya Sudah mencapai puncak kesempurnaan Dan tiada tandingangannya lagi di kolong langit Mengingat Bu Siawawan tak lebih cuma seorang bocah perempuan Padahal kekatnya ia tak memandang sebelah mata pun terhadapnya Dalam anggapannya sekalipun dia bisa menyusun suatu permainan busuk Sudah pasti permainan itu tak asing lagi baginya Maka sambil tertawa dingin dan mundur tiga langkah ke belakang Siapa tahu, baru saja ujung kakinya menyentuh garis merah di atas lantai tersebut Mendadak terdengar suara keras berkumandang dari timur, selatan, utara dan barat Kemudian diari empat penjuru muncul pula sebuah lempengan batu yang tebalnya setengah dipang mengurungnya di tengah arna Begitu keempat buah batu tersebut merapat menjadi satu Dan seketika itu juga seluruh ruangan di sekitar Kuan Hang menjadi tertutup rapat sekali Pada hakikatnya tak mungkin bagi orang Sik Kuan tersebut untuk meloloskan diri lagi Dengan cepat Kuan Hang sadar kalau keadaan bakal celaka, baru saja dia akan melompat ke atas Tau-tau dari atas kepalanya muncul kembali sebuah batu besar yang langsung menghantam kepalanya Berada dalam keadaan begini, paras mukanya segera berubah karena kaget, cepat-cepat dia melompat turun kembali ke bawah Bla'am titik Diiringi suara benturan yang sangat keras batu cadas itu persis menutup di atas keempat batu lainnya Yang segera membentuk sebuah ruang persegi empat dan mengurung Kuan Hang di dalamnya Kendatipun Kuan Hang berteriak-teriak keras macam orang gila, ternyata ia tak berhasil meloloskan diri Sambil tertawa dingin Bu Xiaohuan segera mengecek Apa gunanya kau meraung tiada hentinya? Hayolah kari akal untuk meloloskan diri dari situ, budak sialan Aku sudah kau tipu teriak Kuan Hang dari-dari dalam dengan penuh kegusaran Lalu terdengar suara benturan keras yang berulang-ulang, agaknya dalam gusarnya Kuan Hang telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menghantam dinding batu tersebut Dalam anggapannya siapa tahu kalau batu cadas tersebut akan hancur setelah termakan oleh pukulan dasyatnya itu Dengan suara dingin Bu Xiaohuan berkata lagi Hei, lebih baik jangan sembarangan memukul batu cadas tersebut Ketahuilah, jika dinding batu tersebut sampai hancur maka batu yang berada di bagian atas tentu akan jatuh ke bawah dan menindih tubuhmu Nah kalau sampai begitu, niscaya badanmu akan tertinding menjadi perkedel atau paling tidak akan membuatmu cacat seumur hidup Ancaman tersebut ternyata manjur sekali Betul juga, Kuan Hang tak berani menghantam dinding batu itu lagi Sekarang dia hanya bisa mencaci maki kalang kabut Baru saja Bu Xiaohuan hendak mempermainkan dirinya lagi Saat itulah berkumandang suara pertempuran dari Cingsia Sancu dan Kuak Lok Khi yang makin lama bergeser makin dekat ke situ Dengan perasaan terkesiap gadis itu segej berseru, cepat kita menyembunyikan diri ke dalam gedung harta Ya Ya Ku pasti akan marah besar jika melihat kita berada di sini Dia paling benci kalau ada orang luar yang berhasil masuk kemari Kecuali orang-orang dari Cingsia San kami Titik gadis itu cukup mengetahui watak Cingsia Sancu yang dingin, kaku dan tanpa perasaan itu cepat dia menarik tangan Leong Tian Im dan diajak menerobos masuk ke dalam lorong rahasia Baru saja mereka berdua lenyap di balik lorong, Kuan Lok Khi dan Cingsia Sancu telah muncul di situ Sambil mengayunkan telapak tangannya melancarkan semua pukulan, terdengar Kuan Lok Khi berseru dengan marah Bu Leong, sebenarnya kau telah apakan anakku bukankah sudahkah saksikan sendiri Semua orang yang kau bawa hampir sebagian besar sudah mampus semua Meskipun putra kesayanganmu itu belum berhasil ditemukan Aku pikir jaraknya dengan kematian sudah pasti tak jauh lagi HMM, bila putraku sampai cedera atau mengalami suatu hal yang tidak diinginkan Semua murid golongan iblis dari Bukit Jitguat San bersumpah akan menumpas semua anggota Cingsia San ini Terutama kasih bajangan tua, aku tak akan melepaskan dirimu begitu saja, termasukkah sendiri pun tak bisa iolos Buat apa mesti mengibu lebih dulu di sini, jengek Bu Leong Sementara suasana dalam keadaan heningnya tiba enam tiba Kuan Hang yang tersekap dalam batu cadas dapat mendengar suara pembicaraan ayahnya di luar situ Ia tak sanggup menahan diri lagi, segera teriaknya keras-keras Ayah, walaupun teriakan tersebut diutarakan dengan penuh tenaga, namun suaranya berubah menjadi lemah didengar dari luar Meski begitu Kuan Lok Kahi dan Bu Leong sempat mendengar pula teriakan itu dengan jelas Mereka jadi tertegun lalu bersama-sama menubruk ke depan Anak Hang kah di situ dengan perasaan terkesiap Kuan Lok Kahi menegur Betul ayah aku berada di sini jawab Kuan Hang sambil tertawa getir Dengan suatu gerakan cepat Kuan Lok Kahi melompat ke atas batu cadas itu Kemudian setelah memeriksa sekejap sekeliling tempat itu Dia bersiap-siap mengerahkan tenaga dalamnya untuk menghancurkan batu cadas yang setengah depat tebalnya Kuan Hang yang tersekap di dalamnya segera berseru dengan perasaan gelisah Ayah, jangan sembarangan bergerak, bila batu tersebut hancur, aku bakal mati tertindih Kuan Lok Kahi benar-benar tak berani bergerak lagi, sambil mundur ke belakang serunya dengan marah Nak, kau tak usah gelisah, ayah akan mencari akal untuk menyelamatkan dirimu Pelan-pelan dia membalikan tubuhnya, mencorong sinar berapi-api dari balik matanya Dengan sinar metu yang setajam semilu dia menatap wajah Cingsia Sancu lekat-lekat Kemudian serunya dengan penuh kebencian Buliong, iepaskan di dalam pada itu, Cingsia Sancu sedang mengawasi lawan dengan perasaan tegang Seluruh pakaiannya telah menggelembung besar Telapak tangannya disilangkan di depan dada siap menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Katanya dingin HMM kau tak usah bermimpi di siang hari bolong kembali Kuan Lok Kahi tertawa gusar Putramu sudah terkena pukulan ieuleng santian tiangku Dalam tiga jam kemudian bila kemudian tidak diberi obat penawar maka dia akan tewas keracunan Sekarang lohu ingin membicarakan beberapa syarat denganmu apakah kau bersedia titik bagus sekali Aku memang bermaksud demikian kata buliong dingin Dari dalam sakunya Kua Lok Kahi mengeluarkan sebutir pil sebesar kacang hijau dan diletakkan di atas telapak tangannya Kemudian sambil tertawa dingin ia berkata Bila kau melepaskan putraku, akan ku berikan obat penawar ini untukmu Jika persoalan ini disetujui aku segera kembali ke bukit Jitguat San dan sejak kini tak akan menginjakan kakiku di bukit Cingsiasan lagi Sayang sekali aku tak bisa mempercayai dirimu dengan begitu saja jengek Ciuksiasan cu dingin Mendengar perkataan itu, Kuan Lok Kahi menjadi gusar sekali Kau boleh mengundang putramu datang kemari Kita bicarakan bersama-sama kebetulan Bu Cing Peng sedang munculkan diri disitu Mukanya pucat dan tubuhnya sempoyongan Kalau dilihat dari keadaan tersebut, jelas luka dalam yang dideritanya cakap parah Dengan kening berkerut Cingsiasan cu berseru Cing Peng, mengapa kau tidak kembali untuk merawat lukamu Bu Cing Peng tertawa getir Aku merasa tidak tega, apalagi Xiaohuan juga turut masuk kemari Apa paras muka Cingsiasan cu berubah menjadi dingin seperti es Lalu serunya lebih jauh dengan gusar Budak ini makin lama semakin tak karuan Sampai-sampai ucapanku juga tak mau dituruti HMM, dia sudah kelewat kumanja sejak kecil hingga begitu jadinya Dia mesti diberi pelajaran dengan sebaik-baiknya Agaknya dia sangat menguatirkan pula keadaan luka yang diderita Bu Cing Peng Seraya berpaling tanyanya lagi, bagaimana dengan lukamu? Apakah sewaktu bernapas terasa berat, kepala menjadi berat dan kaki menggigil Bu Cing Peng Menarik napas panjang, kemudian mengangguk Benar, dendam sebuah pukulan ini pasti akan kutuntut balas Kau tak usah berlagak sok jagoan E.J. Kuan Lok Hisinis Dengan mengandalkan sedikit kepandayanmu itu Aku masih tidak memandang sebelah matapun Seandainya kau benar-benar merasa tidak puas Boleh saja mendatangi bukit Jit Guatsan untuk mencariku Lebih baik kita mencoba dulu sekarang juga Tantang Bu Cing Peng sambil melintangkan pedangnya di depan dada Bu Liyong segera berpaling dan melotot ke arahnya Buru-buru Bu Cing Peng menutup mulutnya kembali Pelan-pelan Cing Sia San Chu mengalihkan kembali sorot matanya Dan melirik sekejap pil di tangan Kuan Lok Khi Kemudian katanya, baiklah Kuan Lok Khi Aku mengawalkan permintaanmu itu Kulepaskan dulu puteraku seru Kuan Lok Khi Sau ambil tertawa dingin HMM, akal bulusmu kelewat banyak Aku tak bisa mempercayai dirimu dengan begitu saja Kata Cing Sia San Chu Sinis Kau harus berikan pil pemunah itu untuk puteraku lebih dulu Kita nantikan bagaimana reaksinya Asal pilmu benar, aku baru akan melepaskan putramu Bajingan tua, dendam sakit hati ini Tak akan kulupakan untuk selama-lamanya Sumpah Kuan Lok Khi menahan geram Dengan gusar dia melotot sekejap ke arah Bu Cing Peng Kemudian menyentilkan pil tersebut ke depan Bu Cing Peng segera menerimanya dan buru-buru ditelan Tak selang berapa saat kemudian keringat dingin Telah bercucuran keluar membasahi seluruh tubuhnya Penyakit yang dideritanya segera berkurang dan menuju penyembuhan Melihat itu, sambil tertawa terbahak-bahak Bu Liyong berkata Orang Si Kuan, untuk kali ini ku lepaskan dirimu Tapi kalau di kemudian hari putramu masih saja tak tahu diri Jangan salahkan kalau aku pun tak kenal Sungkan dia menepuk pelan ke atas dinding gua Diiringi serentetan suara keleningan yang aneh Batu-batu cadas tersebut secara otomatis bergerak kembali ke tempat asal mulanya Begitu sempurna alat rahasia tersebut membuat Kuan Lok Khi sendiri pun diam-diam merasa kagum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!